Intro Sebanyak 191 kakak yang akan mendapatkan bantuan langsung tunai dana desa di Kepengguluan Panipahan, Kecamatan Paselimau, Kapas, Kabupaten Lokan Hiliriau yang terdampak wabah virus corona atau COVID-19. Hal tersebut disampaikan Badan Permusyawaratan Kepengguluan atau BPK Panipahan dalam acara musyawarah desa terkait wabah penyakit yang menerjang di beberapa negara. Pemerintah Kepengguluan Panipahan dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini akan terus berupaya memprioritaskan masyarakat panipahan yang terdampak akibat wabah virus yang selama ini telah banyak memakan korban. Salah satu upaya Pemerintah Kepengguluan Panipahan dengan menggunakan anggaran dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, 25% dari dana desa ini akan dialihkan untuk mempercepat pemutusan mata rantai virus corona. Dalam kegiatan musyawarah desa yang digelar di Aula Kantor Pengguluan Panipahan, Jalan Kuning Jalil, Kepengguluan Panipahan, Datuk Pengguluan Panipahan Edi Syahria mengundang perangkat desa terdiri dari Badan Permusyawaratan Kepengguluan beserta anggota, Kepala Dusun, Pendamping Desa, serta LPM. Adapun musyawarah desa yang dilaksanakan pada hari Sabtu 20 April 2020 sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat ini membahas sasaran penerima bantuan langsung tunai dana desa yang akan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang bukan penerima bantuan program keluarga harapan ataupun keluarga miskin yang bukan penerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT, melainkan untuk keluarga miskin yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19 sebagaimana data yang telah terdaftar serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menangun atau kronis dan juga lansia. Edi Syahria mengatakan untuk pendataan di lapangan langsung didata oleh Ketua RT dan RW juga didampingi Kepala Dusun dan juga Badan Permusyawaratan Kepengguluan serta melibatkan Ormas atau LSM. Ya, musyawarah tentang hari ini sesuai dengan hasil musyawarah dan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Bapak BPK itu yaitu sekitar 191 KK yang mendapat bantuan langsung tunai dana desa. Jadi, bantuan tunai dana desa itu berdasarkan peraturan Menteri Desa tertinggal yaitu karena dana kami 1,3 miliar dia mencapai 25% sampai 35% yang akan dianggarkan untuk bantuan BLT. Namun sesuai kesepakatan hari ini musyawarah hari ini sudah ditetapkan di dalam musyawarah maka kami mengambil kesimpulan 25% dari anggaran pembangunan yang dikucurkan untuk bantuan langsung tunai dana desa tahun 2020. Pembagian di lapangan nanti kami setelah pemutahiran data dan setelah pemutahiran data kami bersama BPK akan menandatangani APB Kep Murni tahun 2020 dan akan mengajukannya ke Kabupaten Rokan Hilir yaitu dalam hal ini Kepala Dinas PMD Pemerintahan Desa. Setelah dana desa itu nanti masuk ke rekening desa kami akan melaksanakan penyaluran itu. Ada pun nilai bantuan langsung tunai yang akan disalurkan nantinya yaitu 3 bulan terhitung sejak April 2020 dengan besaran per bulan yang diterima per keluarga Rp 600.000 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDT No. 6 Tahun 2020 ketentuan itu merupakan revisi atau Peraturan Menteri Desa PDT No. 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Mustar menurung mengabarkan dari Kantor Pengulu Panipahan Kecamatan Pasilimau Kapas Kabupaten Rokan Hiliriau. Terima kasih telah menonton!